Melalui kegiatan Polres Pasuruan dalam bagi-bagi taksil kali ini sungguh bisa dirasakan oleh pedagang kaki lima yang biasa manggal di alun-alun bangil, di mana ada 500 paket taksil yang dibagikan kepada pengguna jalan merupakan dagangan kaki lima. Bagi-bagi taksil yang digelar Polres Pasuruan di jalan raya bangil, tempatnya di depan alun-alun kota bangil, sangat berbeda. AKBP Erich Prendu, pelaku Kapolres Pasuruan, ikut langsung menyajikan bingkisan taksil dengan mengemas es nyawet. Selanjutnya, bingkisan sebanyak 500 paket yang berisi jajanan pasar dan produk kaki lima langsung dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas. Antusias masyarakat yang melintas sangat merespon dengan menerima bingkisan taksil yang diberikan oleh Kapolres Pasuruan bersama pejabat utama yang hadir. Kegiatan ini merupakan spontanitas di Polres Pasuruan yang dilakukan setiap hari, yang selalu bertindah tempat. Dalam kegiatan ini juga dirasakan sebuah masyarakat. Ini sempatnya spontan, kami sengaja tidak berada pada satu titik terus setiap hari. Kami keliling, namun tempatnya berbeda, sehingga kita menghindari timbulnya konsentrasi masyarakat. Karena kalau kita jadwakan, pasti masyarakat tak terkumpul. Ini hanya sempat-mpatah spontanitas dari kami untuk program masyarakat. Dalam kegiatan ini juga dirasakan oleh salah satunya pedagang taksil 5 yang diborong dagangannya yang biasanya harus menunggu lama habis dengan adanya taksil 1 jam sudah habis. Dari Pasuruan, Ziaul Hatara TV, melaporkan.